Sementara kalau kita lihat Profesor Mahfud, cara dia memberikan pertanyaan, cara dia kemudian menyampaikan ide dan gagasannya, ini benar-benar terstruktur, kemudian juga sangat benar-benar menghargai siapapun, bahkan menghargai peraturan. Itu yang terjadi. Selamat datang di Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Masih, info kali ini datangnya dari Profesor Mahfud MD, yang dalam debat kemarin mengajarkan Gibran cara menghargai lawan debatnya. Sementara Gibran kosong, songong, dan bohong. Salah satu yang diajarkan oleh Prof. Mahfud kepada lawan debatnya adalah cara memberikan pertanyaan. Bagaimana dia menjelaskan arti atau makna dari pertanyaannya yang kira-kira lawannya ini tidak mengerti. Nah, salah satunya ada dalam video ini. Kita simak dulu. Tetapi sebenarnya, yang terpenting itu bagi saya, apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali, Mas Gibran sudah tahu, atau belum tahu juga, karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin, itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya. Sehingga ada pengawasan-pengawasan terhadap uang itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, dan sebagainya. Nah, itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Di awal tadi kan dijelaskan oleh Prof. Mahfud, mungkin Mas Gibran sudah tahu, atau jangan-jangan belum tahu. Karena ini baru. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan APBN. Dijelaskan secara detail, secara gambelan oleh Prof. Mahfud. Tujuannya supaya apa? Supaya yang diberi pertanyaan ini, kemudian paham dengan pertanyaannya. Dan dia bisa menjawab. Tapi kalau sudah diberi paham, kemudian dia tetap nggak bisa menjawab. Dan nyolot, somong, itu berarti kebangetan. Ini kan seolah-olah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Karena apa? Karena kalau kita melihat, kemarin juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ketika Gibran kemudian memberikan pertanyaan kepada Cak Imin tentang SGII. Yang kemudian disampaikan dengan SGII. Ini tujuannya memang bukan untuk mencari jawaban. Bukan untuk mendengar jawaban dari Cak Imin. Bukan. Tujuannya semata-mata hanya ingin mendowngrade seorang Cak Imin. Hanya ingin menjerumuskan Cak Imin dengan istilah yang kira-kira dia tidak paham. Sementara sebetulnya Gibran sendiri juga nggak paham. Buktinya apa ketika dia memperjelas dengan kepanjangan dari SGII itu apa? Dia juga nyontek. Dia tetap melihat catatan. Itu yang terjadi. Videonya beredar. Bahwa ada juga foto-fotonya juga beredar di media mainstream dan media sosial. Gibran ini kemudian mencontek dengan kepanjangan dari SGII. State of the Global Islamic Economy. Dia menjelaskan itu sambil nyontek. Memang tujuannya dia hanya ingin bahwa Cak Imin ini terlihat tidak bisa apa-apa. Dan itu berhasil. Itu berhasil. Sentimen kepada Cak Imin ini kemudian berkembang. Awalnya ketika debat itu berlangsung. Tapi hari ini kalau kita melihat di media sosial, sentimen kepada Gibran tentang SGII ini justru malah lebih besar. Sentimen negatifnya justru malah lebih besar. Karena dia anggap Gibran ini hanya ingin mempermainkan seseorang. Tidak menghargai lawan debatnya. Sementara kalau kita lihat Profesor Mahfud, cara dia memberikan pertanyaan, cara dia kemudian menyampaikan ide dan gagasannya, ini benar-benar terstruktur. Kemudian juga sangat benar-benar menghargai siapapun. Bahkan menghargai peraturan. Itu yang terjadi. Selain memberikan pertanyaan dengan latar belakang lalu kemudian menjelaskan kalau misalnya ada singkatan, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kalau kita lihat, Pak Mahfud setiap kali memberikan pernyataan dan pertanyaan selalu diakhiri dengan kata selesai. Dan selalu tepat waktu. Ini menandakan apa? Bahwa beliau ini ingin menghargai segala sesuatu. Peraturan ini dibuat untuk ditaati. Peraturan dari KPU, waktu ditentukan sedemikian rupa, dia kemudian menyelesaikan tepat waktu dengan diakhiri dengan kata selesai. Ini menunjukkan memberi pengajaran kepada kita semua. Apapun itu, siapapun itu, lawan debat sekalipun harus dihargai, harus diberi penghormatan. Ketika dia mengatakan kepada Gibran, Mas Gibran yang terhormat. Dia selalu mengatakan seperti itu. Caimin yang terhormat, seperti itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan Gibran, jauh, adabnya jauh. Dia mengatakan bahwa sepertinya Caimin dan Pak Mahfud kurang paham. Tapi baiklah, saya perjelas. Apalagi ketika dia menyanyakan masalah SGI kepada Caimin. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya agak sulit. Ini songong. Padahal sebetulnya kosong. Itu kesimpulan sekarang. Kalau kita melihat di media sosial, sekali lagi saya menyatakan. Di media sosial hari ini, Sentimen negatif terhadap SGI ini sangat besar. Sangat besar. Yang mungkin yang memberikan sentimen positif, Ini hanya segelintir orang. Dan itu semua adalah pendukung dan penjilat Prabowo Gibran. Tapi orang yang sudah paham, Masyarakat yang waras, Yang menyaksikan debat dan melihat ini semua, Mereka memberikan sentimen negatif bahwa yang disampaikan oleh Gibran, Ini sangat jauh daripada adab. Tidak menghargai lawan bicara, Terkesan merendahkan, Menjebak, Dan memang tujuannya jelas hanya ingin menjatuhkan lawan debatnya di depan masyarakat Indonesia. Ya memang sah-sah saja sebetulnya, Tapi caranya kurang elegan. Meskipun Gibran, Seperti biasanya, Dia gimmick cium tangan, Sambil membungkukan badan. Kepada Cak Imin dan Pak Mahfud. Ini yang kemudian diframing oleh para pendukungnya, Bahwa seolah-olah adalah Gibran ini orang yang tetap mengedepankan adab. Meskipun lawan bicaranya, Lawan debatnya ini, Ketika debat berlangsung, Saling lempar pendapat, Saling menyerang, Tapi ketika selesai, Dia kemudian cium tangan. Diframing oleh para pendukungnya, Para penjilatnya seolah-olah dia ini, Orang yang sangat mengedepankan adab. Padahal ketika debat, Sama sekali gak ada. Jadi yang kalian lihat, Gibran, Ketika dia berdebat, Ketika dia, Menyerang Prof. Mahfud dengan, Tidak paham, Lalu kemudian saya perjelas, Menyerang Cak Imin, Kemudian mengatakan bahwa, Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya agak sulit, Itu adalah Gibran yang asli. Sementara, Yang dia cium tangan, Gimik. Nah, Jadi, Tidak salah sekarang, Kalau, Banyak pihak, Yang kemudian mengambil kesimpulan, Bahwa, Gak penting, Kalian ini kemudian, Bisa, Benar atau salah, Dalam menjawab, Debat, Dalam menjawab pertanyaan, Yang penting adalah, Kalian ini lancar, Menjawab pertanyaan, Lancar memberikan statement, Lancar memberikan sanggahan, Benar atau salah, Paham atau tidak, Itu, Tidak penting, Tidak berpengaruh, Yang penting lancar, Pasti akan dipuja, Oleh para penjilatnya, Dan itu yang terjadi, Kepada Gibran. Sementara, Kalau kita lihat, Profesor Mahfud, Lebih banyak daging di sana, Apa yang disampaikan, Banyak sekali, Memberikan kita pencerahan, Bagaimana dia kemudian, Memberikan pengetahuan, Kepada kita, Seolah-olah kita ini, Sedang menghadapi, Kuliah umum, Dari seorang, Dosen, Seorang profesor, Yang jelas, Kemarin kita melihat, Semuanya, Bahwa profesor Mahfud, Ini menunjukkan, Kualitasnya, Kemudian menunjukkan, Kapasitasnya, Pengalamannya di sana, Dan mental, Dan yang lebih penting lagi, Adalah, Taat peraturan, Waktu selesai, Dia kemudian selesai, Tidak pernah menyalai aturan, Apalagi, Salah satu lawannya, Yang kemarin sudah ditegur, Sekarang melakukan, Kesalahan yang sama, Yakni, Bergaya seperti, Pemandu sorak, Setuju ya, Kalau setuju, Mari kita minum kopinya, Sama-sama, Untuk anak muda, Yang songong, Kosong, Dan pembohong, Saya rasa itu, Terima kasih sudah menyimak, Jangan lupa like, Comment, Dan subscribe, Sampai jumpa, Di video-video saya selanjutnya, Adap, Lebih tinggi, Daripada ilmu, Terima kasih sudah menonton,